Halo guys, balik lagi di channel aku Aya Hari ini aku akan bahas tentang gimana caranya masuk Tata Busana UPI di tahun 2023 Nah karena banyak banget DM yang masuk ke aku Gimana sih kah caranya masuk pendidikan Tata Busana UPI di tahun ini Karena kan berbeda tuh sama tahun-tahun sebelumnya Nah di video ini aku akan bahas secara keseluruhan Mulai dari cara pendaftarannya harus ikut jalur apa aja Nanti aku akan bahas di video ini So kalian jangan skip-skip videonya Karena bakalan aku bocorin tips and trick Gimana biar lolos di jurusan penyakit yang kita temu sana Di UPI Bandung So yang pertama disini kita harus mempersiapkan diri dulu Dan mempersiapkan apa aja sih yang dibutuhin di jurusan pendidikan Tata Busana UPI Nah yang pertama disini kita bisa cek passing grade-nya dulu Nah diusahain kalian cek passing grade jurusannya itu Di web resmi SBMPTN atau yang sekarang itu namanya SNBT Jadi kalian bisa cek aja di lamannya atau di web perguruan tinggi negerinya itu sendiri Atau bisa cek di web pmbupi.edu Jadi kalian bisa langsung aja cek disitu Cari-cari passing grade jurusan pendidikan Tata Busana UPI Yang kedua disini ada cek kuota penerimaan Nah biasanya setiap tahun di jurusan pendidikan Tata Busana UPI ini Penerimaan kuota itu beda-beda Pas angkatan aku waktu itu yang diterima cuma 40 orangan Tapi pas angkatan bawah aku itu bertambah jadi 60 orang Nah yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk masuk jurusan pendidikan Tata Busana UPI Yaitu kursus fashion design Nah walaupun di UPI ini belajar dari nol Tapi sepengalaman aku itu menurut aku harusnya kalian mempersiapkan ya Karena dosen-dosen di pendidikan Tata Busana UPI apalagi di PTN-PTN Nggak di UPI doang Itu kita tuh dituntut untuk belajar lebih mandiri Apalagi negeri gitu ya Nah jadi kalian persiapin diri kalian untuk bisa seenggaknya skill fashion design ini Sebelum masuk jurusan fashion design Atau jurusan pendidikan Tata Busana UPI Walaupun nanti disana dipelajarin Rekomendasi aku kalian harusnya ikutan kursus fashion design Atau fashion illustration yang basic-basic aja Nah kalian juga bisa ikutan kursus membuat pola atau kursus menjahit Nah itu akan membantu banget buat kalian nanti pas ngerjain tugas-tugas di perkuliahan Jadi kalian nggak ada salahnya upgrade skill dulu sebelum masuk di jurusan pendidikan Tata Busana Karena aku sendiri waktu itu nggak nge-upgrade skill aku di jurusan Tata Busana Karena aku nggak tahu apa-apa Aku kira di jurusan Tata Busana itu nggak ada tuh yang namanya menjahit, bikin pola Taunya cuma design-design doang Tapi ternyata pas aku kuliah itu aku keteteran banget Karena emang kalau misalnya kita bukan dari SMK Tata Busana atau kita pernah kursus menjahit itu jadi awalnya kayak Hah gimana nih ngerjainnya kayak susah banget gitu Jadi kalau misalnya kalian punya persiapan ini kalian bisa apa ya di mata kuliahnya itu lebih baik gitu nilainya Jadi nggak akan rugi juga ya Nah yang keempat nah ini yang paling banyak banget ditanyain yaitu portfolio Kalau di jurusan pendidikan Tata Busana UPI nggak harus pakai portofolio ya Jadi dari tahun ke tahun dari tahun aku sampai sekarang itu nggak ada portofolio Kenapa Tata Busana UPI kan ngegambar kak terus dia ngegambar ngedesain-desain gitu kok nggak ada portofolio sih Kok di unit lain ada bla 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 Nah menurut pengetahuan aku jadi jurusan pendidikan Tata Busana UPI itu adanya di fakultas teknik di UPI Jadi tidak membutuhkan portofolio kayak yang di jurusan EPSD yang kayak seni-seni gitu Jadi Tata Busana itu adalah seni terapan bukan seni murni Jadi tidak membutuhkan portofolio ya Sekali lagi tidak membutuhkan portofolio Jadi kalian cukup tes aja Oke setelah kalian mempersiapkan tadi yang aku bilang itu ada 4 Nah sekarang kalian harus mengikuti 3 jalur ini Kalau PTN itu biasanya bisa ikut 3 jalur ini di Indonesia Yang pertama ada SNMPTN jalur undangan alias sekarang itu namanya SNBP Seleksi nasional berdasarkan prestasi Oke jadi kalau misalnya kalian di sekolahnya itu termasuk orang-orang yang berprestasi Kalian bisa langsung ikut jalur undangan Jalur undangan ini aku saranin langsung pilih yang nomor 1 itu jurusan pendidikan Tata Busana di UPI Aku yakin insya Allah kalau misalnya kalian nilainya memenuhi dan kalian itu sangat berprestasi di sekolah Jadi kalian tuh kepilih di sekolah sebagai perwakilan dari sekolahnya Itu insya Allah langsung dapet tuh jurusan pendidikan Tata Busana UPI Kalau dulu pengalaman aku, aku ini Apa namanya biasa idealis Jadi aku pilih yang pertama itu ITB Jurusan FSRB Terus yang ketiganya baru Tata Busana Eh nggak lolos Soalnya kan yang di ITB itu banyak banget peminatnya Dan harus ada portfolio juga Dan portfolio aku waktu itu tidak memadai di ITB ya Jadi ya sayang lah Tentunya kalau ikutan SNBP ini ada ketentuannya sesuai sama akreditasi sekolah Nah aku udah cari tau kalau misalnya akreditasi A untuk sekolah yaitu yang diterima hanya 40% yang terbaik di sekolahnya Dua yaitu yang terakreditasi B yaitu 20% yang terbaik dari sekolahnya Dan yang terakreditasi C yaitu 5% dari sekolahnya Nah FYI untuk yang ikutan jalur SNBP ini bisa milih dua jurusan nih di PTN yang diinginkan So kalau misalnya kalian pengen lebih jelas dan detail tentang persyaratan dan lain-lainnya Kalian bisa langsung cek di webnya SNPMB SNPMB.BPPKemendikbud.go Jadi bisa langsung aja tuh cek di website resminya ya Ada jalur yang kedua nih kalau misalnya kalian gak lulus di jalur undangan Kalian bisa ikutan jalur tes yaitu SBMPTN atau yang sekarang itu namanya SNBT Leksi nasional berdasarkan tes Nah sekarang perubahannya di SNBT itu kata Pak Nadiem Aku udah liat berita-beritanya dan info-infonya Kalau misalnya kalian mau lebih detail kalian bisa cari tau aja Nah kalau dulu itu kan yang diuji di SBMPTN itu semua Yang telah kita pelajari di jurusan Sosum maupun Saintec Nah sekarang semua itu berubah guys Sumpah sih dulu parah banget Sekarang mah gampang Dulu tuh katanya SBMPTN itu sangat memberatkan mahasiswa Bener-bener sumpah Oke Saya sampai les Dua tahun Sampai akhirnya karena memberatkan itu Akhirnya tesnya itu diubah guys di tahun ini Ini tes SNBT itu lebih berfokus pada pengukuran kemampuan Penalaran dan pemecahan masalah Jadi yang di tes tuh ada empat Yaitu potensi kognitif Kalaran matematika Literasi bahasa Indonesia Dan literasi bahasa Inggris Udah gampang itu doang Tapi kalian tetep harus belajar sih Untuk tau gimana caranya ngerjain soal-soalnya Kalian tetep harus belajar kan Jangan enggak loh Ternyata kalau di SNBT ini Kalian tuh sekarang peraturannya Bisa milih dua jurusan di PTN yang sama Atau dua jurusan di PTN yang berbeda Misalnya jurusannya Contoh nih Misalnya jurusan pilihan pertama Pendidikan tetep usana UP Pilihan kedua Pendidikan tetep usana UNJ Bisa kan Kan ada tuh di UNJ Atau Jurusan yang pertama UP Yang kedua UNY Nah itu bisa Atau UNM juga ada Kok pendidikan tetep usana Nah buat info resminya Dan persyaratannya Kalau bisa aku disini kurang lengkap Kalian bisa langsung cek di website resminya SNBT Atau SNPMB Dot Kemendikbud Bisa langsung aja Aku taruh di link description aja ya Oke Salur yang ketiga yaitu Jalur Mandiri atau PMB Untuk jalur mandiri sendiri Di beberapa universitas itu Ketentuannya beda-beda guys Jadi ini udah bukan Masuk ke website Yang tadi aku bilang Yang website resminya SNBT Tapi ini udah masuk ke website Universitasnya Nah Untuk Di UP sendiri Kalian bisa langsung Cek di sini Ada namanya Websitenya PMB.UP.edu Kalau misalnya Kalian belum lulus Di dua jalur Tadi kalian bisa Coba jalur terakhir ini Ini Kalau misalnya kalian Ikutin aku Dari awal Kalian milih Terus Tata Busana Di Yang pertama Pilihan yang pertama 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 Terus Insya Allah Insya Allah Insya Allah sih Kalau misalnya Kalian ikut PMB Kalian milih lagi Di jurusannya Yang pertama juga Tata Busana Jadi insya Allah sih Bakalan Lolos Di PMB ini Karena itu Pengalaman aku Pengalaman aku tuh Kayak gitu Waktu milih-milih Aku tuh milih terus Jurusan pertama tuh Nah pas PMB Lolos Aku jujur aja Aku gak lolos di jalur undangan Sama jalur SNBT Nah aku udah bahas nih Tiga jalur tadi Jadi kalian harus Mengikuti Semua Urutan Jalurnya Kalian juga harus Membuat Jadwal Atau timeline Kapan-kapannya Itu tes Perguruan tinggi Itu dimulai Atau dilaksanakan Jadi kalian harus Punya timeline Sendiri ya Jadi biar terorganisir Kemudian yang terakhir Kalian tinggal Nunggu pengumumannya Dan semoga Kalian lulus Amin Yeay Tapi kalo misalnya Amit-amit gitu Kalian belum lulus Terkemengikuti Tips and trick ini Mungkin itu bukan Rezeki kalian ya Karena mungkin Allah ngasih yang terbaik Buat kalian Ditempatin dimana Atau kalian mau Masih berusaha nih Pengen masuk PTN Kalian bisa coba Di tahun depan Nah aku juga Kayak gitu Aku juga anak gapir guys Masa kalian tau aja Gitu Hasil aku angkatan 2017 Bukan 18 Karena saya gapir nih Nggak lolos terus Tapi Dia nama juga berusaha Ini dapet gitu Oke nah sekarang Aku mau Share Tips Tambahan Atau trick tambahan Buat kalian-kalian Yang masih belum Yakin Belum pede Nah yang pertama Kalian Niat Berdoa Dan minta maaf aja Sama orang tua Sebelum kalian Tes Dan mengikuti PTN Pokoknya Minta setu orang tua gitu deh Oke Terus Yang kedua Kalian yakin Dan pede aja Dan positive thinking aja Kalau kalian keterima Tapi kalau misalnya Pada kenyataannya Kalian tidak keterima Kalian jangan berkecil hati Karena bisa ikut tes lagi Atau kalian ternyata Bisa dapet Tempat yang lebih baik Perkuliahan Atau universitas Yang lebih baik dari itu Oke yang ketiga Sering-sering latihan Soal try out Itu harus diseringin banget Karena Pengalaman aku Itu soal-soal Dari tahun ke tahun Itu pasti aja Selalu ada yang sama Dari Tahun 2000 Berapa Itu pasti Tiba-tiba Ada keluar Tapi Dimodernisasi lagi Apa ya namanya Jadi kayak Dimodifikasi lagi Soalnya Tapi sebenernya Intinya sama aja Jangan cuma Latihan-latihan Ngangong terus Kalian juga harus Pahamin konsepnya Di soal-soal tersebut Jadi kalian tuh Logikanya jalan gitu loh Kalau misalnya soalnya beda Ternyata Pengerjanya sama Ya udah Berarti sama aja kan Oke aku mau kasih tips Untuk kalian yang ikutan Di jalur mandiri UP Nanti pas psikotest Jadi 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 kalau gak salah Sekarang tuh Ada psikotest lagi Di PMB UP Itu Nah Pas aku dulu Psikotest Aku Ini berdasarkan pengalaman aku Aku pilih jawaban Yang mengarah ke hal-hal Yang kreatif gitu Yang kayak ke desain-desain gitu Tapi emang aku dalam diri Aku emang sukat Desain-desain gitu Nah itu Mempengaruhi gitu loh Kalau misalnya Kalian tuh Cocok di jurusan pendidikan Tata Busana UP Jadi kalian Bisa langsung Jadi kalian kalau psikotest Jawabannya yang Mengarah ke situ gitu Yang mengarah ke Hal-hal kreatif Jadi kalian tuh kayak Suka desain Atau apa gitu Oke itu dia Beberapa tips and trick Dan cara-cara masuk Di jurusan pendidikan Tata Busana UP So Semoga bermanfaat Buat kalian Yang pengen masuk Di jurusan pendidikan Tata Busana UP Di tahun 2023 ini Oke jangan lupa Like, comment, and subscribe Di channel Youtube aku Kalian bisa komen Dan tanya-tanya juga Di DM Instagram aku At Alafafya Atau kalian pengen ikutan Kursus fashion design Yang tadi aku bilang Di atas Itu ada persiapan Kursus fashion design Kalian bisa ikutan Kursus aku Di at Nagumi Fashion School Cek aja IG-nya Oke Segitu dulu aja Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax